Tempat ku belajar, tempat ku bermain Memuji menimbang, Yesus Tuhanku di batu sekis Saling mengasihi, saling melayani Tapi sangat senang menjadi keluarga di batu sekis 5, 4, 3, 2, 1 Selamat tinggal Ayo kita harus semangat untuk kita beribadah dan belajar firman Tuhan Sebelum kita memulai segala sesuatu Kita harus berdoa terlebih dahulu Sekarang kita mau berdoa sebelum kita beribadah Yuk sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami mau semangat untuk memberikan sikap yang terbaik Sungguh-sungguh saat kami beribadah Berkati kami semua Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Ayo adik-adik nyalakan semangatmu Untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus Siapa yang mau mengasihi seperti Tuhan Yesus? Yes! Kalau kita mengasihi seperti Tuhan Yesus Maka kita akan menjadi teman-teman Tuhan Yesus Nah adik-adik Seperti Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya Ayo kita belajar bagaimana mencuci mobil Bersama teman-teman kita Faye Nah teman-teman sekarang Faye akan mengajak kalian untuk Beraktifitas di rumah Aktifitasnya adalah Mencuci mobil mainan-mainan kalian Alat yang dibutuhkan adalah Sabun Air Sama sikat gigi Kalian juga boleh minta Mama Papa kalian untuk Mempersiapkan Alat-alatnya ya Nah teman-teman Mari kita mulai ya teman-teman Pertama Masukin sabun dulu Nah terus Aduk sabun yang tadi baru dimasukkan ke airnya Lalu Kita masukin satu persatu mobil mainan kita ya Nah sesudah kita memasuki mobil mainan-mainan kita Ambillah sikat gigi kalian Lalu Kalian Membersihkan Mobil-mobil kalian Nah Sesudah kalian Membersihkan mobil-mobil kalian Kalian ambil satu persatu Dan taruh di Panduk yang kering Lalu Pas sudah kalian mengambil Mentara Mainan-mainan kalian Di Tondo Kerinkan Mainan kalian Dan Jadilah Bersih Demikian Teman-teman Aktifitas Kali ini Di Alkitab Juga ada Kisah Tuhan Yesus Mencuci Kaki murid-muridnya Sehingga bersih Yuk teman-teman Kita lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I believe Jesus is helping me I can do the things that he does I can love like Jesus I believe his light can shine through me I can do the things that he does I can love like Jesus I wanna be a good, good friend I wanna be a good, good friend Just like Jesus With his help, I will forgive I will forgive I will forgive With his help, I will forgive Just like Jesus I can love 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 like Jesus Shalom adik adik yang terkasih dalam Tuhan Shalom Hari ini kita akan menghidupi Memudian kata menghidupkan Nama Tuhan bersama-sama Yuk Yuk kakak undang adik adik Tuk banget berdiri bersama-sama Kau temanku-ku temanmu Kita selalu bersama Seperti jelana dengan baju Kau temanku-ku temanku Kita selalu bersama Seperti jelana dengan baju Ku akan selalu menemukanmu Ku akan selalu menemukanmu Mendorongmu terus maju Bila kau sedih Ku akan menghidupu dalam Tuhan Kau temanku-ku temanku Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Kau temanku-ku temanku Kau temanku-ku temanku Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Kau temanku-ku temanku Kau temanku-ku temanku Kita selalu bersama Seperti jelana dengan baju Ku akan selalu menemukanmu Ku akan selalu menemukanmu Menorongmu terus maju Bila kau sedih Ku akan menghidupu dalam Tuhan Kau temanku-ku temanku Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Kau temanku-ku temanku Kita selalu bersama Seperti jelana dengan roti Kau temanku-ku temanku Kau temanku Kau temanku Kau temanku Kau temanku Di dalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cintaku da-da-lam-lam, dalam-dalam-dalam sungguh. Cintaku da-da-lam-lam, dalam-dalam-dalam sungguh. Cintaku da-da-lam, dalam-dalam sungguh. Cintaku da-da-lam-lam, dalam sungguh. Cintaku da-da-lam-lam, dalam sungguh. Cintaku da-da-lam, 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 dalam sungguh. Nama engkau, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti firman yang nanti disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Boat小isips. Amin. 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 ès. Mobil pertama selesai Mobil kedua selesai Mobil ketiga juga selesai Yang keempat selesai Dan yang terakhir kelima pun selesai Semua mobil-mobilannya sudah kembali bersih dan bersinar kembali Sungguh menyenangkan mencuci mobil bersama-sama bukan? Oh iya, ngomong-ngomong soal mencuci Ada lo adik-adik kisah Alkitab tentang mencuci Kita saksikan yang satu ini Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yudi Kak Yudi kali ini bawa handuk sama baskom Kira-kira Kak Yudi mengapain? Mau mandiin dedek bayi? Bukan Kak Yudi mengapain ya Ya, Kak Yudi mau cerita Tentang seseorang yang sangat luar biasa Dia begitu penting Dia begitu terkenal Dia begitu hebat Tapi hari ini dia bawa baskom Dan handuk Mengapain ya dia? Siapa sih dia? Dia adalah Yesus Yesus dan murid-muridnya Malam itu berkumpul di satu tempat Dan disitu ada Yohanes Ada Petrus Ada Jakobus Nah, dan ada 12 murid yang lainnya Ya, jadi semuanya sedang berkumpul disitu Dan tau gak adik-adik? Mereka itu baru saja berjalan-jalan di jalan yang berdebu Lalu Tau sendiri kan? Jalan kalau banyak debunya Bukan jalan semen Bukan jalan asfal Jalan pasir Debu disana Kira-kira di jalanan banyak kotoran Banyak debu Dan kakinya pasti Bau Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengambil baskom Lalu dia mengisi airnya Yuk kita hitung ya Satu Dua Tiga Yesus mengisi baskom itu dengan air Lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya Lalu dia Itu kan-kan kita dihabiskan Di jalan yang bau Iyuuu Bilang Iyuuu Bau ya Iya Tapi Yesus gak peduli Dia cuci kaki murid-muridnya Lalu dia bersihkan dengan handuk Dia keringkan dengan handuk Semua murid-muridnya Bahkan muridnya bilang Jangan guru, jangan Tapi Yesus mau melakukan itu Karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya Tuhan Yesus mau menunjukkan Betapa dia sangat mengasihi murid-muridnya Nah adik-adik Kamu juga bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan Bukan Bukan basuh kaki Bukan Tapi kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain Seperti yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya Bagaimana caranya? Contohnya nih Kalau kamu lagi ngantri Di Di mana ya? Di restoran Di tempat pembelian makanan fast food Lalu tiba-tiba ada anak kecil Udah kelaparan di belakang Ngantri juga Gimana? Kalau kamu mau seperti Yesus Kamu akan bilang Eh dedek Sini di depan Kamu duluan deh Kamu udah kelaparan Itu baru seperti Yesus Menunjukkan kasih Seperti Yesus Contoh yang lain lagi Apa lagi? Ayo Hmm Kamu mau main di sebuah tempat permainan Lalu ada anak kecil nangis Pengen masuk Nah padahal giliranmu Kamu akan bilang Ayo dedek Kamu duluan deh yang masuk ke sana Karena kamu lebih membutuhkan Nah Itu menunjukkan Kalau kita bisa seperti Yesus Ayo Siapa yang bisa mengasihi seperti Yesus? Bilang Aku bisa mengasihi seperti Yesus Sekali lagi Aku bisa mengasihi seperti Yesus Nah adik-adik Jadi Kamu pasti bisa Kamu bisa menjadi teman yang baik Dan mengasihi seperti Yesus Oke Sekarang waktunya kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat firmanmu Tolong kami Menjadi seperti Yesus Bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami Mama papa Kakak adik Bahkan orang-orang di lingkungan kami Seperti Tuhan Yesus juga Sudah melakukannya Kepada murid-murid Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Wow sungguh cerita yang luar biasa bukan? Adik-adik ini adalah kisah nyata loh Ini betul-betul terjadi Bukan cerita hayalan ataupun dongeng Tuhan Yesus saja yang adalah anak Allah Dia menunjukkan kasihnya kepada teman-temannya Dengan cara mencuci kaki mereka yang penuh debu, kotor dan bau Kita pun bisa loh melakukan hal yang serupa seperti Tuhan Yesus Siapa yang bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus? Yes! Kita semua bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus Nah adik-adik Kak Pipit ingin nih Mainan Kak Pipit tidak hanya dimainkan sendiri aja Kak Pipit mau memijamkan kepada teman-teman kidsa altar Karena berbagi mainan itu pasti lebih menyenangkan Dan kita menunjukkan kasih kepada teman kita Sampai jumpa lagi Bye-bye Halo semuanya Nama saya Item Nama saya Esat Kali ini saya mau membacakan ayat hafalan Yohanas 15 Yohanas 15 Yohanas 12 Ayat 12 Inilah perintahku Inilah perintahku Yaitu supaya kamu Yaitu supaya kamu Saling mengasihi Saling mengasihi Seperti aku telah Seperti aku telah Mengasihi kamu Mengasihi kamu Di uang Sekali lagi ya teman-teman Yohanas 15 Ayat 12 Inilah perintahku Yaitu supaya kamu Saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Oke teman-teman Sampai jumpa di badang online minggu depan Jangan lupa Ikuti kids ato ya Tuhan membokati Bye 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 Selamat pagi Bertemu lagi dengan Kak Ervin Kalian tahu Kasih Tuhan Yesus itu Tidak kecil Tapi kasih Tuhan Yesus itu Besar sekali Sangat besar Dia ingin kita membagikan kasihnya kepada yang lain Kalian tanya sekali lagi Siapa yang mau mengasihi seperti Tuhan Yesus? Bagus sekali Banyak yang mau Bagaimana caranya kita membagi kasih kepada yang lain? Jadi, teman kita Faith punya banyak piring-piring kotor Siapa yang mau membantu Faith mencuci piring-piring kotornya? Yes! Banyak yang mau Ayo kita bantu Faith mencuci piring-piring kotornya Hai teman-teman, aku hari ini membantu membuatku mencuci piring Aku membantu mamaku di piring karena aku mengasihi mamaku Kalian tahu nggak dalam cerita Alkitab hari ini Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi teman yang baik lho Suatu hari Yesus sedang makan dengan teman dan para muridnya Ketika dia melakukan sesuatu yang sangat spesial Apa ada yang ingat hal spesial yang dilakukan Yesus untuk temannya? Ya, Yesus membasuh kaki teman-temannya yang kotor Yesus membasuhi kaki mereka Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi teman yang baik Menjadi teman yang baik berarti memilih untuk mengasihi orang lain Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita Dan kasih Yesus kepada kita sangat besar Siapa yang mau mengasihi seperti Yesus? Aku bisa mengasihi seperti Yesus Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah Tuhan berkati firman ini yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu Terima kasih Tuhan Kami berdoa untuk kakak-kakak dan teman-teman Tuhan jaga kami dan berikan kesehatan Supaya kami bisa sepuluh minggu lagi di minggu depan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya, amin Puji Tuhan, kita sudah selesai beribadah Dan sebelum kita tutup ibadah ini Kak Ermin mau ingatkan kalian semuanya Untuk ikut Kids Altar Ngapain kita di Kids Altar, Kak Ermin? Kita akan memuji Tuhan Kita akan belajar firman Tuhan Berbagi cerita Dan juga saling mendoakan Ayo adik-adik yang belum ikut Kids Altar Segera gabung, segera join Segera daftar Tuhan semberkati Kami sangat senang Menjadi keluarga Dan juga 얜ia luarga Bawa dengan puluk Dan juga Terima kasih.